Hai ada suara Hai Hai seperti itu Hai Halo Hai ada orang nggak Assalamualaikum ini temboknya udah karatan gini udah berumut Hai kalau meternya udah berfungsi hai 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 ini bagian belakang dari bangunannya ini sarap ya hai 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 halo kawan Petualang jumpa lagi di channel dan Petualang hari ini saya sedang ngecek bangunan yang udah terbangkalai cukup lama rencananya saya mau camping atau bermalam di bangunan ini satu malam ya lokasinya ini berada di pinggiran jalan raya ya jadi kalau siang-siang begini banyak sekali kendaraan yang lalu lalang cuman kalau sudah malam di tempat ini lumayan sepi ini disini saya mau bermalam di bangunan ini bangunan yang ada dua lantai ini cukup luas dan di belakang bangunan ini semuanya sudah ada tumbuhan liar semua tidak ada rumah warga lagi ataupun bangunan di sekitarnya nah ini bagian belakang dari bangunan itu sudah tumbuh-tumbuhan di atasnya sudah ada akar-akarnya semoga aja bangunan ini masih kuat ya masih pokok saya takutnya setelah saya naik ke atas ini bisa rubuh tapi dilihat dari fondasi ini masih kuat kayaknya walaupun udah set bangkalai cukup lama oke dan saya udah liat-liat sekitar bangunan ini tadi sepertinya masih bisa dimasukin ke dalam sini nanti malam saya datang lagi ke sini sekaligus bawa persiapan buat camping di bangunan ini nanti oke oke kawan-kawan jadi saya udah berada di lokasi yang udah saya cek yang tadi bangunan terbang kalai saya mau ngecam di sini atau bermalam saat ini udah jam jam 11.19 malam ya udah dekat jam 12.00 malam oke jadi sini gelap banget saya juga udah siapin perlengkapan buat bermalam nanti sini jalan masuknya lewat belakang karena saya udah cek siang tadi ada pintu belakang yang terbuka jadi masuk ke jelek belakang kawan-kawan jadi saya langsung saja masuk ke dalam sini oke kiri terus video saya malam ini doakan saja semoga lancar Bismillahirrohmanirrohim Oke jadi saya langsung naik saja ke lantai dua karena di lantai pertama tadi banyak tikus terus ada juga bau seperti bau busuk Hai juga penampakan di lantai dua ya kosong disini lumayan tidak banyak debu kalau di lantai pertama tadi banyak debunya ada kaca di sana kayak pecah oke ini rantainya basah sepertinya air yang di atas ini udah rembes ya ke dalam ada pemimpinan apa ini seperti kabel terus ada kantong kakas air minum ini bagian yang keluar sana dalam sini sudah terpasang AC cuman ACnya sudah rusak kayaknya ini ada kardus terus ada tangga yang udah karatan ini ada jenilah kaca yang lepas atasnya udah polong atas oke disini beneran sepi banget kalau malam nah jadi saya udah berada di dalam ruangan lantai dua bangunan terbang kali ini rencananya saya mau camping disini cuma tempatnya di ruangan lantai dua ini panas banget gerah saya akan naik lagi ke atapnya di atas sana siapa tahu udaranya di sana lebih sejuk daripada di lantai dua ini terus di lantai dua ini masih ke ciuman seperti bau bangkai yang ada di lantai pertama tadi oke saya akan langsung saja naik ke atas oke langsung naik ke lantai ke atas tabnya bagian belakang ada kardus keramik tangganya sudah copot sebagian sudah rusak asli gelap banget ini cahaya center kayak gini lagi di atas kunci ada kuncinya lantai ada sekatnya di atas batas Wah, lantainya ada perlumut. Gue nggak apa-apa ya kalau di camping di sini. Tapi sini lumayan udaranya lumayan sejuk daripada di dalam di lantai dua tadi, lantai pertama juga. Mungkin karena ini ruangannya sedikit terbuka di sini. Oke, jadi saya sudah ada di lantai paling atas bangunan ini tadi. Saya memutuskan untuk campingnya di atas sini saja karena cuacanya lumayan sejuk di sini daripada di dalam tadi yang gerah banget itu. Di atas sini juga tidak terlalu keciuman lagi bau bangkanya tadi. Saya masih menentukan di mana nanti saya akan menerikan tenda. Di sana ada lampu jalan kelihatan. Terus di belakang sini tidak ada, cuman hutan yang saya sudah lihat atau review sore tadi. Bahwa di belakang bangunan ini tidak ada bangunan lagi di sebelahnya atau di sisi kiri kanan ini. Sudah hutan semua. Jadi saya mau menerikan tenda dulu di atap bangunannya ini tadi. Sekaligus saya juga akan mempersiapkan, mau memasak, mau makan malam dulu. Selanjutnya sebelum saya melanjutkan tidur untuk bermalam di bangunan terbangkala ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya saya mau masak dulu, karena ini udah jam 11 lewat ya, saya udah lapar banget juga. Oke, jadi sekarang waktunya saya masak dulu. Ini saya sudah persiapkan perlengkapan buat masak. Tapi disini saya cuma bawa mie, kuah sosis, saya tidak masak nasi. Karena mau makan ya makanan yang sampel aja, yang lebih cepat tersaji. Karena ini kan sudah larut malam juga. Ini yang lebih besar. Oke, cukup. Saya sudah bawa mangkoknya, mangkok lipat, sama cangkir lipatnya juga. Ini sering banget saya bawa naik gunung. Sangat ringkas cara bawahnya, karena tidak mau makan tempat. Tapi bawah, sama cangkir lipat. Dan ini sambil menunggu ayuran yang berdiri. Mungkin sebentar lagi. Jadi disini saya benar-benar sendirian. Tidak ada siapa-siapa. Belakang sana. Gelap. Oke. Ini deg-degan juga sih. Karena ini baru pertama juga saya melakukan slow camping di bangunan Terbengkalai. Biasanya saya kan naik gunung terrami-rami bersama teman-teman. Tapi kali ini saya mencoba pengalaman yang baru yaitu berbalam sendirian di bangunan Terbengkalai. Saya kurang tahu juga bangunan ini apakah udah lama banget Terbengkalai-nya. Cuman setahu saya, udah 3 tahun saya tinggal di sini. Saya lihat bangunan ini udah tidak ada empati lagi alias sudah terbengkalai. Ini airnya udah mendidih jadi saya buat. Ini jadi keingat saya waktu nge-post dulu kalau tidak ada uang kiriman jadi makan mie aja tambah telur. Nunggu minyak masak. Karena beneran nih saya udah lapar banget juga karena saya berangkat tadi habis isa tadi tidak makan apa-apa. Karena rencananya memang saya mau makannya di sini aja sambil masak. Ini udah lumayan nasak. Matikan aja. Diriskan beberapa airnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Jadi bermalam di bangunan yang terbengkala ini sensasinya beda sama bermalam di Puncak Gunung. Kalau di Puncak Gunung itu suasananya lebih sepi. Kalau di sini mungkin karena tempatnya ini dekat dengan jalan raya, jadi suara kendaraan itu mesti berdengar sampai ke sini. Mungkin lain kali saya akan cari tempat yang lebih jauh dari jalan ya, supaya sensasinya atau kehandingannya itu lebih dapat. Tapi ini kan video pertama saya juga jadi enggak apa-apa lah. Saya coba pertama. Maksudnya ini bangunan pertama yang saya bermalam di sini sendirian. Makan malamnya udah selesai. Saya mau beri-beri seduluh. Lalu santai sebentar. Setelah itu saya mau langsung masuk ke dalam tenda aja. Mereka mau berbahan karena di luar tenda ini udah dingin banget. Karena saya pun tidak bawa jaket juga kesini. Cuma bawa selimut. Jadi langsung ke dalam aja. Jadi saya udah dalam tenda. Karena udah ngantuk banget juga. Udah larut kemalam. Jadi saya memutuskan istirahat. Jadi sampai jumpa lagi nanti besok pagi. Udah jam berapa sih? Udah jam setengah satu. Sekarang baru. Aduh. Saya seperti mendengar suara orang di bawah. Ada suara orang. Tapi... Di bawah sini tidak ada buah. Ya rumoh. Halo. Halo? Halo? Ada suara. Hai. Seperti itu. Hai. Halo Siap Ada orang gak Assalamualaikum Suaranya itu Di Rekora 17 Cuma seperti Hai Tunggu Rinding Halo Gak ada ya Seperti suara perempuan Hai Hai Seperti itu Tadi kedengaran Suaranya di bawah Dari bawah Ada mau ngembanggil Tapi suaranya udah hilang Bisa praktik jendela Oke Daripada turun lagi Ke bawah itu kan Lebih baik saya nunggu pagi aja Oke 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 Terima kasih.